Pada Jumat sore, puluhan kendaraan hafilah Tanjab Timur dan masyarakat ikut mendampingi piala juara umum MTK ke-48 tingkat Provinsi Jambi dari kota Jambi sampai ke Muara Sabah. Piala yang diarak ini merupakan hasil kerja keras pemerintah, pelatih dan ofisial serta dukungan doa masyarakat. Sehingga Tanjab Tim berhasil meraih juara umum pada kegiatan MTK tingkat Provinsi Jambi ke-48 yang dilaksanakan di Kabupaten Batanghari. Tiba di halaman kantor bupati, masyarakat dan pegawai menyambut kedatangan hafilah dan ofisial yang disambut langsung oleh Sekda Tanjab Tim. Ketua Kontingen sekaligus asisten dua Sekda Tanjab Tim mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan. Kesuksesan yang diraih Kori dan Korea Tanjab Tim ini berkat kerja keras semua elemen mulai dari bupati, pelatih dan ofisial serta dukungan doa tulus dari lapisan masyarakat Tanjab Tim. Sekda Tanjab Tim mengatakan, Piala yang pertama kali diraih Tanjab Tim ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam melakukan pembinaan keagamaan. Pemerintah berkomitmen akan terus memperhatikan Kori dan Korea yang telah berjuang mengharumkan nama baik daerah dengan memberikan bonus dan perhatian pendidikan kepada hafilah yang masih mengenyam pendidikan. Tanjab Tim semakin mantap menatap MTK ke-49 di Kabupaten Bungo dan optimis mampu mempertahankan juara umum. Dengan kemampuan keuangan kita yang pasti untuk seluruh kapila berprestasi itu akan mendapatkan bonus dari pemerintah Kori dan pemerintah ke-49 di Kabupaten Bungo dan ada juga mungkin yang kalau yang kurang mampu yang kita sekolahkan kembali kalau kita disini kembali, kita akan mungkin saing dan kompetensi dibanding dengan peserta dan kompetensi.